Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan membahas satu judul yaitu The Silence of God atau Tuhan Yang Diam Dalam Esther 2 ayat 17 Demikian firman Tuhan Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya Dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti Nah, tahukah kita bahwa dalam kitab Esther Nama Tuhan maupun Allah sama sekali tidak pernah disebut Bukankah semua kitab seharusnya menunjukkan kehadiran Allah Dalam setiap bagian penulisannya Namun kitab ini kemudian memperkenalkan dua orang tokoh Yahudi bagi kita Yaitu Mordecai dan Esther itu sendiri Yang berada dalam masa pembuangan di media persiap Berbeda halnya dengan kisah Daniel dan sahabat-sahabatnya yang teguh memelihara iman Serta melakukan apa yang benar meskipun harus diperhadapkan Dengan masa-masa yang sulit, dengan kematian Nah, sedangkan Esther dan Mordecai justru beberapa kali melakukan pelanggaran dalam kehidupan mereka Mulai dari memakan makanan yang tidak halal Ada kemabukan di dalam kitab Esther itu sendiri Hingga Esther menikahi orang yang non-Yahudi Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari kitab ini? Rupanya kitab ini tidak sedang menampilkan Esther dan Mordecai sebagai teladan moral bagi kita Melainkan menampilkan mereka sebagai teladan yang tetap percaya dan berpengharapan penuh pada Tuhan Meskipun berada dalam situasi yang sangat buruk Nah, hal ini menuntun kita untuk menemukan jawaban atas pertanyaan Mengapa nama Allah sama sekali tidak tertulis dalam kitab ini? Penulis kitab Esther Ternyata sedang mengajak kita untuk berpikir kembali Ketika tidak merasakan kehadiran Allah Atau kita berpikir bahwa Allah diam dalam titik tersulit kehidupan kita Apakah Allah benar-benar dengan sengaja diam dan tidak menyertai umatnya Atau justru dia tetap bersama-sama dengan kitab? Lalu kitab ini dengan tegas menjawab Ya, Allah tetap setia Ia bisa dan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya, bagi kita Meskipun berada dalam kekecohan sekalipun Bahkan melalui kesetiaan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan sekalipun Allah masih bisa menjadikan sesuatu yang baik Nah, jadi kitab Esther mengajak kita untuk tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan Bahkan saat kita tidak dapat melihat bahwa ia sedang bekerja Lebih jauh lagi, kitab ini menolong kita untuk memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Karena itu, kalau rencana kita gagal tahun kemarin Bukan berarti rencana Tuhan dalam hidup kita juga gagal di tahun ini Kalau hidup kita sedang sulit di tahun kemarin Bukan berarti dengan sengaja Allah mempersulitnya Sebab Allah kita tidak suka melakukan prank atau sejebakan seperti yang viral-viral di media sosial Ia bekerja dengan tujuan yang spesifik bagi Anda dan saya Bagi kita semua, bagi masing-masing hidup kita So, iman itu bukan tentang apa yang kita rasakan Iman itu adalah tetap percaya kepada Allah dan penyertaannya Sekalipun kita berada dalam realita kehidupan yang sangat sulit Itulah iman kita Apa yang kita perlu terapkan hari ini dalam kehidupan kita Percayalah pada Allah Bahkan di saat tersulit sekalipun Di tahun ini Allah pasti menyertai kita Sebab segala sesuatu ada di dalam diri Amin kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa dalam kehidupan kita hari ini Ya Tuhan, ini kami dengan segala keterbatasan kami Dengan segala ketidaktahuan kami Dengan tahun 2024 ini Tuhan Bagi kami memohon penyertaan Tuhan Tolong setiap kami untuk memandang kepadamu Apapun situasinya, kami tetap bergantung kepadamu Dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup kami berdoa Amin Tuhan Yesus, memperhati kita semua Terima kasih telah menonton!